Intro Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istrinya Wuri Ma'ruf Amin menerima vaksin COVID-19 dosis kedua Proses vaksinasi Wapres beserta istrinya ditangani oleh Dr. Kepresiden Rui Edi Wakono Didampingi Menteri Kesehatan Udi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Samsono Harpuwono Di kediaman resminya jalan di Ponegoro, Jakarta Pusat Pada vaksin tahap kedua ini, Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa menjaga diri untuk menghindari penyakit hukumnya wajib berdasarkan syariat Islam Dan penelitikan vaksin pada bulan Ramadan tidak membatalkan kuasa seperti yang sudah difatwakan oleh MUI Kepala SDN 2 Surabaya Lombok Timur ini terus merontah saat hendak di vaksin COVID-19 Samsudin bahkan terpaksa dipegangi oleh anggota polisi dari Polsek Sakra Timur dan rekan sesama gurunya Begitu histerisnya, Samsudin bahkan pingsan sebelum divaksin COVID-19 Kepala Sekolah SDN 2 Surabaya Lombok Timur baru bisa divaksin setelah kondisinya tenang Di Puskesma Selpaksakra Timur ada lebih dari seribu pelayanan publik termasuk guru yang divaksin Vaksinasi kepada tenaga pendidik dilakukan sebagai bagian dari persiapan sekolah tatap muka bulan Juli 2021 mendatang Sidang pembacaan putusan permohonan pra-peradilan Rizik Sihab terkait penahanan dan penangkapan kasus kerumunan petaburan Dinyatakan gugur oleh Hakim Tunggal Soeharno dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam pertimbangannya Hakim Soeharno mengacu pada pasal 28 ayat 1 tahun 1981 KUHP Yang menyatakan gugatan pra-peradilan rugur bila sidang pokok perkara telah dimulai Dan perkara pokok saat ini telah dimulai dan terlaksana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Mudik Kelebaran 2021 Menteri Perhubungan mengumumkan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR Dalam paparannya, Penhub juga memprediksi total penumpang angkutan umum lebaran pada tahun 2021 Yang mencapai 11,89 juta Kementerian Perhubungan mengantisipasi isu strategis angkutan lebaran diantaranya Lonjakan pergerakan orang diprediksi tinggi karena lamanya warga berada di rumah selama pandemi Alat berat merobohkan tembok setinggi 2 meter dengan panjang 800 meter yang dibangun di atas jalan umum Dan menutup akses keluar masuk rumah warga di Kafling Brebes, Ciledug, Kota Tanggeran Tembok yang menutup akses masuk dan keluar rumah warga Ciledug, Hadi Yanti Dibangun sejak 21 Februari 2021 Tembok diduga dipasang ahli waris pemilik rumah sebelumnya Ia tidak terima dengan pemilik rumah yang membeli rumah melalui proses lelang di bank Masalah yang terjadi hingga pendirian tembok sudah berlangsung lama dan sedang diproses di pengadilan Sampai jumpa di video selanjutnya